ini kontrolernya 250W 13A ini kontrol yang kecil cukup kecil, tapi saya rasa sudah cukup kalau cuma untuk membantu perputaran sepeda kita ini akan saya pasang disini ini tadi tempat mendingin transistornya saya lepas, bautnya, terus saya tambahin besi 2, disini kan ada untuk botol minum, ini ada disini ini akan saya fungikan jadi tempat kontroler ini aja, gini nanti sekarang kita melakukan pemasangan pedal assist sensor sensor ini mendeteksi apakah kita ngawil atau tidak ketika ngawil, maka sensor yang berubah hal sensor ini akan mengirimkan sinyal ke kontroler kemudian kontroler akan menggerakkan mesin dengan kekuatan yang sudah kita set di panel oke, setelah terbuka ini kita buka ya pakai kunci BB ingat kalau sebelah kanan membukanya ke kanan jadi berkebalikan dengan baut biasanya dengan drat biasanya kebalikan jadi ini kita seperti ngencengin tapi ini mengendorkannya ke sana sensornya kita masukkan sini ini yang merah ini ya atau mungkin ada yang hitam menghadap ke luar sini posisinya sudah bagus jadi ke sana kabelnya ke kontroler ini kita lihat arahnya ya perputaran harus sesuai dengan arahnya kita lihat ngencenginya pas ya magnetnya pas sekali disitu ini kabel pedal assist tidak cocok dengan kabel untuk pedal assist yang di kontroler ini sama-sama female urutannya pun tidak sama ini ya pedal assist sensornya disini jadi yang ini akan kita potong kita sesuaikan dengan yang di kontroler selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke penyambungan sudah berikutnya adalah pencocokan ya merah putih hitam disini ada merah biru hitam ini berarti harus kita ubah semuanya yang merah ketemu merah putih ketemu biru karena kalau hitam dan merah ini selalu konsisten ya selalu plus sama minus tapi untuk sinyalnya kadang-kadang putih kadang biru gak apa-apa gak masalah kita tinggal menukarkan pinnya ini kita tinggal menukarkan pinnya ini biar nanti bersesuaian untuk melepasnya kita akan lebih mudah melepas yang female ini ya karena kunciannya terlihat ini kunciannya disini kalau kita melepas yang ini agak sulit kunciannya disana ini kurang kecil ini bisa tapi ini tunyuan saya kurang kecil jadi sulit untuk bisa melepas alatnya harus obeng yang tipis dan kecil dan kuat kalau ini gampang aja tapi kunciannya kan disini kita bembokkan pakai ini ini sudah keluar ya kalau yang belum keluar berarti kunciannya kurang ke dalam kita nunguknya kurang ke dalam kalau yang rusak keluar kemudian kita kembalikan kunciannya kita buka lagi tadi kan sudah kita masukin kita kembalikan lagi ke posisi semula biar nanti bisa kunci lagi ini ya kita megarkan lagi ya kita ingkup tadi kemudian kita susun sesuai ini tadi ya ditang di posisi paling akhir disini ini tinggal tancap aja merah-merah biru putih hitam-hitam ini LCD panelnya ya panel itu ada dua jenis yang satu throttle yang satu seperti ini otomatis ini ini nanti harus pakai pedal assist kalau yang throttle nggak perlu senjata pedal assist tinggal jack aja jalan disini kita bisa nge-set seberapa kuatnya dan lain sebagainya minat sekali harganya jauh ya antara ini ini murah sekali yang pakai throttle itu murah berapa seratusan ribu atau berapa yang ini bisa mulai dari tiga ratusan ribu sampai lima ratus ribu macam-macam ini yang model seperti ini dipasang di antara stem bisa pas tengah gini saya lebih suka yang seperti ini karena fungsi dari saya akan saya pasang lebih ke pedal assist bukan menjadi seperti motor listrik kalau motor listrik kan enakan emang enak gas kita nggak banyak model kalau ini saya fungsikan tetap banyak model tapi listriknya hanya untuk membantu biar lebih kuat biar bisa lebih jauh gitu ini bisa kita taruh disini di jauh atau dekat sini kalau sini nggak enak kayaknya kita tancapkan ke kontrol saya mendapat handle rim yang model biasa bukan untuk V-brake jadi saya mencoba memindahkan handle dari rim V-brake saya yang lama ke dudukan handle yang baru tapi ternyata setelah dicoba-coba tidak bisa sulit walaupun bentuk pangkalnya mirip tapi ternyata tidak sama dudukan ini sangat penting ada karena ini ada kabel disini ada sensor ketika kita tekan rim mesinnya langsung mati seketika itu juga ini berhubung saya nggak bisa memasang handle V-brake ke sini maka ini aslinya kan tadi begini aslinya ya ini sudah saya bengkokkan disini cara bengkokkannya ternyata mudah ya karena ini aluminium cuma saya punya blue torch saya pakai blue torch saya sembur ke sini lalu ini saya bengkok aja setelah jadi bengkok seperti ini fungsinya jadi sudah mirip handle V-brake jadi ini kita bisa tarik jauh sekali set sampai sini kalau nggak saya bengkokkan tadi ini nggak duk ke sini ya set ini jadi V-brake nggak bisa maksimal ngerim ini aslinya gini ya aslinya segini cuma pas ini nggak saya syuting ya aslinya segini terus saya bengkokkan ke sana set biar seperti handle V-brake padahal ini aslinya bukan handle V-brake nah gini biar bisa ngerim oke setelah ini kita pasang ini kabel-kabelnya kita rapikan dulu pakai kabel tis sisanya terlalu banyak di gulung oke mulai disambung baterai ya ini hitam merah ini dari motor BLDC nya kita sambungkan sesuai biru dengan biru hijau dengan hijau kuning dengan kuning ini dari sensor dari BLDC masuk juga ke sensor motor di controller ini dua ini switch rem jadi nanti kalau remnya dipencet nanti kontrolnya mematikan motor ini sama sini sama sini ya dari LCD panel di atas jadi kalau beli controller sama panelnya sebaiknya sepaket ya karena kalau sepaket ini nanti pasti cocok gini kalau controller nggak sepaket sama panelnya nanti bisa-bisa ini nggak cocok nanti bingung nanti harus wiring sendiri atau kan ada juga kontrol yang khusus untuk model di gasi ya kalau mau pedal assist kontrolnya juga harus support pedal assist ini untuk lampu sensor pedal assistnya oke ini kabel-kabel yang lain nggak kepakai ya kemudian ini biar nggak keluar-keluar gini ya kabelnya akan saya kasih plastik ini dari gas printer ya cuma untuk ini sudah saya potong hasilnya seperti ini ini akan kita tempelkan seperti ini ini sudah saya tambahin plastik di sini terus saya punya ini ini clip untuk motor vario nanti akan saya taruh sini biar bisa di-scrub dari luar di-scrub dari luar untuk lampunya ini kita bisa menggunakan powerbank ini nggak jadi satu paket dengan ini ya ini terpisah saya belinya pakai powerbank seperti ini pencet terus di sini ada saklarnya ya seperti itu bisa hidup ya ini lucunya powerbank yang bisa digunakan hanya powerbank yang jelek seperti ini ini powerbanknya jelek karena ini nggak bisa untuk nge-charge HP-HP baru ya pasti ngedros kayak nggak kuat itu tapi kalau dibakai untuk ini kuat bisa nyala terus jangan kalau memakai ini memakai powerbank lain yang biasanya kuat untuk nge-charge nge-charge ano biasanya kuat untuk nge-charge apa HP-HP baru ini malah nanti bisa mati sendiri kita coba itu nanti akan mati sendiri ya mati sendiri kan kemudian ini mau saya pasangi regulator aja untuk step down ya menurunkan dari baterai ini ke tegangan yang dibutuhkan oleh lampu yaitu 5V ini saya pakai ini modul ini sudah saya cor dengan silikon ini silikonnya yang netral ya jangan yang asid kalau asid nanti merusak ini regulator yang saya gunakan adalah LM2596HV harus yang belakangnya karena kita akan ngambil dari baterai baterainya ini 13S keluarnya kira-kira 47-55V jadi kalau menggunakan regulator yang biasa itu cuma bisa sampai 30V jadi gak bisa ya harus pakai yang belakangnya HV atau High Voltage karena yang HV belakangnya itu bisa sampai 60V di panel LCD-nya itu ada tombol untuk lampu dan di bawah sini ini keluarannya ini bentuknya seperti ini itu kalau di panel di atas sana dipencet gitu ya lampunya nanti ini keluar tegangannya sama dengan tegangan baterai atau sekitar 50V ini harganya mungkin 20 ribuan ya kalau yang biasa itu belasan ribu lah ini kabutnya seperti ini ya karena saya gak punya jagi seperti ini akan saya ganti aja pakai ini ya saya punya yang yang isi 3 tapi ini saya isi 2 ini saya pindah sini terus yang ini saya sambung ke sini oke di lonyom sih nah heat shrink jangan lupa masukkan heat shrink kita samakan aja warnanya hitam ketemu hitam oke wah kok geden begini wuh ini tadi saya udah saya tes yang minus yang putih kita colok kunciannya kita colok biar bisa ambil ya setelah dicolok kunciannya kembalikan lagi oke set yang putih yang minus berarti ini sini 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 ini yang sini oke kemudian kita colok sini selep ini disambung ke sana bisa hidupkan ini panelnya hidup untuk menghidupkan lampu pencet atas yang lama nah ini langsung keluar ini juga nyala tadi ya pencet iya langsung iya pencet lagi ada terang gelap kedip iya bisa terang gelap kedip ini kalau kita pencet lagi tadi tombol lampunya mati nanti ya seperti itu selamat